Pemadam kebakaran BP Batam dengan sigap melakukan pertolongan kepada pasien-pasien rawat inap di RSOB BP Batam di Sekupang. Petugas pemadam menolong satu persatu dan membawa keluar melalui tangga dari ruangan yang terbakar. Sementara petugas pemadam lainnya yang berada di lantai tiga menyelamatkan pasien dan menurunkannya dari lantai tiga dengan menggunakan slider. Sementara petugas medis yang telah berjaga di bawah langsung melakukan pertolongan pertama kepada pasien yang selamat dari kebakaran. Dalam simulasi ini petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil untuk memadamkan api yang kian merambat. Dengan menggunakan alat yang lengkap, petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan pasien yang tertinggal. Ketua pelaksana simulasi Dr. Chandra Priyadi mengatakan simulasi ini merupakan latihan rutin setiap tahunnya untuk mewaspadai terjadinya kebakaran di rumah sakit. Pelatihan simulasi pemadam kebakaran di rumah sakit ini merupakan latihan rutin yang kami lakukan sesuai dengan program yang sudah kami buat. Aksi simulasi penanganan kebakaran yang dikelar, RSOB dan pemadam kebakaran BP Batam diikuti sekitar 100 orang. Faru Rozi melaporkan dari Batam.